Oke, kalau update memikir kasus Pablo dan Ray, sebetulnya hari ini saya salah satu tim kuasa hukum dari Ray kunjung ke ini, ke pertahanannya, ke sel-nya tadi. Sekarang kami beberapa berbincang-bincang dalam berbagai hal, termasuk masalah kerinduannya sama anaknya, keinginannya apa, buat bisa lebih baik lagi, dan termasuk masalah materi penyidikan kalau seumpamanya ini naik di persidangan. Jadi kami banyak membahas berbagai hal. Dan ini jadi perhatian di polisi sendiri untuk meringankan hukumannya Ray juga nggak, Bang? Kalau hal itu pertimbangan masalah anak itu sendiri? Ya, saya kira implementasi dari penegakan kami itu sendiri dalam proses penyidikan, ya termasuk itu, dia pertama kan dia wanita, kemudian ada anak, ada keluarga, jadi sisi manusia-nya pasti ditimbang juga. Dan kami sebagai tim lawyer, perusahaan, karena kerja penyidikan begitu super cepatnya di awal-awal, kami juga minta, kalau aku mau dilimpa, ya tolong dilimpa cepat ini. Kan udah 20 hari, udah hampir 20 hari, kan? Jangan sampai diperpanjang jadi 40 hari lagi, gitu. Nah kalau proses awal bisa cepat, kenapa proses akhir nggak bisa cepat, gitu. Dan Ray sama Pablo siap untuk bekerja sama, gimana caranya proses-proses kerja penyidik itu bisa ditutaskan. Bang, betul perinduan seperti apa sih, Bang, Pablo terhadap anaknya itu? Tadi kan datang nih, Bang, anaknya juga. Ya, minggu kemarin sih memang, apa, Ray selalu bermimpi mau ketemu anaknya. Jadi dia, ingin sama apa, yang penjaga di rutan ini sama penyidik, sebab bisa disingkang ketemu anaknya. Tadi udah terkabul, udah ketemu anaknya tadi. Jadi dia, kalau Ray pengen sekali dia keluar, bisa minimal dia bisa tahanan rumah atau tahanan kota, bisa merawat anaknya. Ray tadi nangis ya, Bang, ketemu anaknya? Iya, sama ibunya menangis, ketemu anaknya juga ada cerita tadi. Jadi memang dia kangen sekali sama anaknya. Makanya kami diminta, kerja-kerja lawyernya itu bagaimana bisa proses penangguhan, peralian status tahanan itu bisa ditindaklanjuti. Sampai sejauh ini peluangnya seperti apa, Bang? Nggak, saya kira kalau dilahat dari materi kasusnya, saya kira ini kan sebenarnya masalah personal antara Gali dan Pairos. Tiba-tiba viral di ini, di media sosial. Nah, ini sebenarnya kalau sebagai apa, dia kan cuma pembawa acara sebenarnya. Jadi kalau dalam hasil penyidikan juga, bukan dia yang upload, bukan dia yang distribusikan. Ada orang yang ini. Jadi saya kira sangat wajar, sangat berdasar, kalau bisa dia ditangguhkan atau dialihkan. Bang, artinya ketika hari ini tadi anaknya datang masuk itu atas keinginan Ray ya? Iya, dia minta sama pihak. Dia minta, kemudian ya, apa, supaya pihak keluar dia bisa bawa anaknya ke sini. Dipertemukan sama anaknya. Dipertemukan sama anaknya. Sudah berapa lama, Bang? Pratis nggak ketemu, hampir 20 hari, 3 minggu ya? Iya, selama proses masuk itu pun nggak ketemu, baru ini hari, ya ada. Hampir. Hampir 3 minggu ya? Iya, hampir 3 minggu. Selama 3 minggu anak sendiri berada sama siapa, Bang? Sama ibunya, Bang. Ibunya yang ini, yang asyik kawat. Dan dia sedia. Ini kadang-sat keinginan, Pak Atas Kapus ini nggak akan menjadi dihubungan bagi Ray dan Paulus ini? Nggak sekiranya, ya kalau menyesal ya juga menyesal. Bahwa awalnya kayaknya, ya apa, semacam canda-candaan. Dia ini di media sosial, dia punya yang mengiklog gitu. Tiba-tiba bisa berakibat. Dia ada risiko pidana yang dia terima gitu. Dan dia memang sangat menyesal juga. Nggak bisa terjadi gitu. Pak Paulus sendiri saat ini sudah dipindahkan ya, Bang? Bukan di sini. Assalamualaikum.